Hai aku remane NG yang rumah maka langsung bersih aja mau itu emaknya sih kebas biasanya kok bos beli apa sih mamanya ntar dia bilang beli bensin 24 tadi kan kemarin kasih situ 300-300-600 ribu bensin 300 ribu terus tersebut kembali Hai pada 50.000 250-850-850 nah berarti duit-duit 500 berarti harusnya masih ada ada sisa 1 juta 650-850-850-850 Iya semakin mempunyai jelasin satu setan di cinta sungguh itu masih berat situ mau tau tadi karena mau ambil berbasis 100-100 juta berarti oke sama kamu waktu ambil berapa di atet beras kamu berarti yang ambil duit ya kan yang beli sampah kamu kan beli beras dimana 500 500 baru-baru 500 baru-baru tembus-tembus ya kalau buat naik angkot megang salah bukan megang dompet adakan cerita begitu ternyata mama yang borosin sama diri mama kok 500 kamu yang jajan es krim mama yang lain ini sahir-sahir ini untuk jajan sipik kalau penyelitup 50 ibu juga sih ini dalam jatuh Jakarta dua tempat 1 301 400 700 ada dalam dua hari ini sudah juta harus evaluasi lagi perlu asisten pribadi ini untuk mengoreksi kelakuan asisten saya biar nggak boros biar ada semacam badan pengawas keuangan dan bini gitu ini satu wajib maklum baru dihitung gimana bini dua bukan bini pada baik bukan bukan bini asisten pribadi ini apa bedanya beda berapa 12 12 12 12 kita namanya asisten pribadi maksudnya itu untuk mengawasi agak percaya kamu yang ada diawasin ya yang lebih banyak biasanya kamu sekarang gak dapat ya kamu penurut kamu masih bohong aja masa dia yang milihin calon istrinya terus dia yang lamarin terus dia juga yang bilang ditolak habis itu selesai tidak ada ini ya saya bagaimana ini butuhnya seorang asisten pribadi supaya jadi pengawas bahwa dia tidak hanya mode sesuai atau belum gitu belum orang-orang kita suruh ngomong udah ngomong kenapa itu ngomong salahin lagi kira nih ini lagi salahin lagi agendang bulan depan ini cantik aja apa ya ini bapak sono sono itu yang udah beripik ntar di dalam ha 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 aneh lemah pas itu kamu atau di mobil bawahnya nggak sekaligus mak satu biji di atas senang disini di sementara kosong dulu atau mobil itu harus itu dulu cari yang oleh jokowi jok yang apa-apa merawat tergini jangan kamu ya tempat beli dulu ya beli dulu karena bangku kok kita harus itu dulu disini iya ini mau muat suara ya luat buka kayaknya yang kecil yang kecil bagaimana Masa cuma satu baris kita segini doang yang kecil ya selebar gini kalau lebar semua sama mak kalau ada yang kecilan enggak kecuali yang satu doang yang satu baris begini doang yang kayak gini nih nah ini nih ini potongnya segini nih jadi sama-sama ada gini aja disini ambilas itu tapi nggak ada yang nggak L lurus doang ayah bangku itu yang ada di depan bangku apa namanya yang ada di depan tas kejap bukan yang ada di depan itu respan gitu lah di depan jadi kayak gitu oh nama tapi itu memang bener harus ada asisten pribadi sebelum untuk membantu mengawasi korupsi keolah kan lola keuangan istri korupsi malah di luar Bagaimana korupsi kamu sih bener-bener orang gak percaya memang dibuatnya badan pengawas orang gak percaya orang yang ketua orang yang ketua yang bisa korupsi orang ketua orang ketua beli itu gelap kayaknya ini gak ini memang saya bahas lagi ya saya sebenarnya kayak kurang percaya kau telepon dia kau ngomong sama dia hasilnya nihil terus kau bilang sama saya ya tiba-tiba ngomongan ditutup berguna ceritanya harusnya kan kau kasih rekamannya apa anaknya gak mau sama kalau pagi baru saya percaya ini rekamannya waktu saya lagi ngomong sama dia gitu oh iya ya kan gak bisa aku bisa dari dulu bisa kok apa boleh lagi seret lagi kamu omongan boleh juga lo ngaku ngomongnya apa ya tapi kalau dia ngomongnya ternyata mau bagaimana ya enggak omongan kamu yang gak setuju kalau kayak gini ngomongin gitu tidak berarti kalau dia itu karena tidak ada saksi aku aja ingat kayak saksinya kok enggak oh belum selesai ini bermain duduk atau situ terusnya enak aja enak aja omong disini soalnya kamu yang penasaran misalnya dia di situ dia gak sekarang begini saja misalnya kau ngomong balik sama dia terus dia mau bahkan dia menunggu kehadiran diriku tau nah sementara waktu kamu ngomong dia gak mau kan tidak ada saksi iya kamu juga tidak ada bukti bukti apa buktinya hapenya di omong dong 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 ngomong enggak 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 bisa begitu kamu harusnya ini dong kamu harusnya gini oh berarti sekarang mau ya kamu tinggal begitu kalau emang mau yaudah kita dilanjut seperti itu yang enggak nah kalau kok nah berarti memang kamu bener keenakan kamu kalau ngomong gitu tidak tidak ini memang kamu skenario memang mempengar kayak begitu tas tidak begini ini kamu berarti bohong waktu itu dia bilang tidak mau kadang bohong seumur-umur saya belum pernah ditolak sama cewek kecuali sama bapaknya cewek iya pokoknya coba kamu mau lagi ada saya disitu enggak mau nah tadi bilang nanyain ke saya apa mau saya tanyakan kembali ini oh pertanyaan begitu kamu juga yang penasaran masalahnya ini bukan kamu yang penasaran itu ini bukan penasaran ini tanya gini kamu aja ngomong sama dia coba ya lihat dia ngomong apaan gitu aja kamu berani sendiri oke kalau emang begitu nah nanti yang penting kamu sudah izinkan kan ya yang penting kamu udah izinkan ya ini salaman dulu iya nggak harus pakai salaman ya elah salam dulu gua ngomong ada salam ngomong apa salam dulu iya tinggal minati dulu iya ada minati dulu ya iya ada minati dulu ya ademiinat dulu ya ada minati dulu siapa yang ini harus diri sendiri gini.... ini kalau ya begitu saya ngomong ternyata iya masih masih dulu juga ngomong sama istri mas saya mau kok begitu sekarang juga saya mau begitu kalau dia jawab begitu dia mau Tidak terbukti dong saya harus percaya yang mana kalau kayak gitu ini dedes jadi sebagaimana dia dia sudah mau Oh mau pertanyaan dia akan mengharapannya juga mau kemarin nguliran gua tanya bener-bener jawabnya kayak begitu gila sekarang biar lagi ya namanya Allah itu mau bolak-balikan hati manusia jadi kamu pun harus percaya akan hal itu gitu aja bilang ablog ya memang semua itu ada jalurnya sama begitu kamu bener udah kamu harus sportif dong ngomong yang betul nih Oh jelas-jelasan ini sekarang gini kalau emang ternyata jawabin itu nanti aja reaksi ayah nggak usah sekarang ini namanya kalau bikin sekarang itu skenario itu doang ya bukan skenario bukan skenario ya tapi saya ngomong sama kamu yang yang penting kamu kan udah izin suruh saya suruh tanya sendiri kesana ya dan kamu akan menyaksikan berarti kamu kan mengizinkan memberi kesempatan saya untuk berbicara dengannya silahkan nah berarti kamu kan mau nemenin dengan nemenin bagaimana kau bisa ikut sama saya ada dia dia ada aku nanti aku bilang sama dia dia setuju habis kayak gini aja setuju kayak ngomong sama dia kamu enggak katanya enggak percaya nih silahkan saya bilang sama kamu coba kau rekam waktu ngomong ternyata kok tidak bisa membuktikan itu sedangkan bukti otentik di masa sekarang adalah ada rekamannya gitu apa susahnya cuman rekam ruang ayah jawabannya gitu kamu percaya aja bisa Bagaimana kamu bisa aja bohong amat emang enggak percaya udah dari dulu aja bisa kau rekam-rekam begitu itu tidak bisa dia aku tidak bisa ngerekam dia bohong amat tuh bukan rekam dianya percakapan kau iya nggak bisa melihat lagi rekam-rekam lagian berarti ini ada unsur kebohongan mungkin disana kamu juga sedang diselimuti atau dipengaruhi itu adalah adik-adikmu di Jakarta agar ngomong apa-apa kamu so begini saja kamu nuduh ini yang adik-adik yang pasti karena kejadian ini kamu lagi di Jakarta hit ya kalau saya sih disini lagi ngurusin anak lagi masyarakat untuk si piring sesuatu macam mengirim ceritain kamu mau nikah di situ kurang ditolak begitu jadinya kayaknya ditolak dari mana saya belum merasa ditolak karena saya belum ngomong saya pasrahkan ke kamu karena itu kamu setuju dengan yang itu dan kau yang bilang maka saya tunggu hasil dari selesai 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 menyari koreksi koreksi yang ada yang terlalu banyak kau sudah ngijinin dari kemarin-kemarin kemarin dulu di depan orang tua aku kemarin kamu baru kemarin nih hari Minggu kemarin apa eh malem tempat sedih mau pulang apa tuh itu kan waktu yang pagi-pagi buta saya ngobrol kamu juga berdiri ngomong makanya saya izinin iya kenapa balik lagi ke situ kemana orang itu lagi yang ditolak itu loh Hai saya belum tahu kalau itu saya ditolak tapi buktinya sama saya masih mesra-mesra kiriman 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 anu kirim masih mesra-mesra kamu duluan mulain eh namanya anak jantan aku mah jantan di HP doang oke saksinya gue anu G kamu dukung papa nanti kasih 50 pesan hahaha sebesar kok enggak kalau memang kamu mungkin merasa ditolak terus harapan kamu mungkin jangan sama yang itu lagi gitu Maksudnya nah tuh lebih nyari terabot mengizinin lagi memangnya ya namanya ngizinin surat izin itu berlaku seumur hidup sampai pergantian pemimpin kayak keputusan MK kemarin lompang sah belum di atas hitam di atas putih tenang aja sekarang harus ada begitu rekaman harus ada sekarang izin berarti harus hitam di atas putih Hai kamu rekamannya kamu izinin ke saya dipikir tidak ada sudah ada ya sudah ditonton satu juta penonton kamu mau ngomong apa pak hasil dapat nikmat kamu cari hari nanti gampang tinggal setelah ya nggak mungkin kau bisa hapus kalau yang aku nono yang penting begini saya pertanyaan ke kamu nih kamu mulai membelit soalnya ini atau soal apa nih kamu lebih ya kamu harus kan saya ngomong sama kamu saya itu mengembalikan kata-kata kamu yang dulu sama saya kamu bertanya sama saya ya tunggu nih saya di sini kamu waktu itu nanya ke saya ya saya sering ngasih mungkin uang atau apa ke orang tua kamu toh saya ngomong ke kamu nih Bapak kamu tak kasih sekian maka mudah sekian tablin ini iya nah habis cerita begitu ke kamu kamu bertanya sama saya kamu ikhlas nggak ngasih ke orang tua saya enggak inget enggak inget enggak pertanyaan kamu gitu ya jawaban saya apa enggak saya nggak ikhlas tapi saya bertanya lagi kepada kamu kalau saya nggak ikhlas saya tetap harus baik kepada orang tua mu apa tidak harus harus kan nah itu nah sekarang saya ngomong sama kamu kita makan di kafe ya hitung-hitungannya kamu anggap utang sama saya tapi apa pernah selama kau berumah tangga dengan saya ya dari menikah kok siang-sanggap utang pernah nggak kamu lunasin biar posisi sedikit enggak itu memang ini aku agak diri ini pernah nggak kamu balikin ini tuh duitnya ya enggak atau lebih tinggal pencah loh berarti kamu enggak nganggap itu tangan enggak enggak tetapi kenapa kamu ngomong makan di kafe jadi hitung itu berarti kamu tersinggung dengan kata-kata itu pada kata-kata ini sudah hatam puluhan tahun lah ya tseh murug-murus jarang-jarang kamu mau kok di temutang pada jalan apa-apa aduh berarti mamanya ini mulai cari gara-gara dia nyari bilang asisten enggak percaya tas asisten itu kan bukan berarti bini muda ma kamu sendiri kemarin bilang pegel-pegel nuci pegel-pegel ya saya pun ngomong pakai sistem rumah tangga mau bilang asisten asisten aku ngomong begitu itu maksudnya supaya seleksinya bagus terutama kerjanya seleksi kamu kamu yang cari sendiri deh enggak ada yang mau cari cari jangan mau sope kok udah kecilan kayak gue maning sope maning sih banyak yang nyari membantu disitu ntar ya tinggal ngobrol-ngobrol dengan orang-orang nah sekarang kembali lagi ya kamu kalau kan belum ngomong waktu tanya sama bapakku kan tanya mamaku emang kamu setuju hijau menikah lagi ya setuju ngapain saya enggak setuju kamu ngomong begitu ma nah iya memang ya setuju tapi kenapa hal ini ke orang yang pertama lagi yang itu ya sebel gitu loh jadinya kenapa kamu sebelah dia kesalahan dia itu apa sebelahnya tuh itu itu mau dari asam ujung udah ditolak masih itu balik lagi situ yang ditolak itu siapa ma saya belum rasa ditolak yang ditolak ya eh ngomong jadi yang ditolak ada bukti soalnya kamu gak benar ngomong jadi yang ngomong yang tolak kamu sendiri yang batalkan juga orangtuanya suruh ada bukti ada bukti kemarin orangtuanya menangis ya udah jangan menangis sabar ini baru dalam tahun jangan nangis tetap di koridornya bertahan bertahan adalah ya udah ngomong-ngomong kita ajak ngomong ke sana ngapain lagi oke lah kalau emang begitu wudu mikir dulu ini tapi sekarang saya bertanya lagi ke kamu ya kamu kemarin ngomong sama orangtuaku begitu kamu sungguhan apa bohongan kemarin bapak kamu ngomongnya apa sekarang dia bertanya emang benar kamu setuju dia dengar lagi enggak dibilang ya ya kamu ngomong apaan sebelum saya itu kamu dengarnya apa enggak dengar enggak dengar justru kamu ngomong-ngompor-ngompor enggak bapak ngomong kayak gitu kamu itu bilangnya karena ya anakku enggak ada kabar yang dua enggak pernah mengabarin saya kecuali kalau saya harus ngejar-ngejar ke sana ngatur-ngatur ke sana gitu nah gitu makanya si ayah yang suruh saya terus 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 kayak gitu eh emang dia anaknya piung kayak dia kan ngomong langsung ngomong-ngomongnya oh my god wani kesejaan ngomong-ngomong ngomong ngomong itu membawa kamu yang ngomong beneran tapi jangan nama dia lagi gitu loh yang lain oh yang lain tapi selamat dulu setuju gitu gak pake acara selamat 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 gak ikhlas kalau ikhlas tetap setuju gak ikhlas tetap setuju gak ikhlas tetap setuju gak ikhlas gak setuju kamu tadi bilang setuju sekarang kau bilang setuju sama juga kamu kayak gitu makan dikasih orang tuanya ikhlas gak ini sama juga kayak begini tapi kamu gak akan menghalang-halang itu gak ikhlas gak tau kalau itu gak janji nih kalau kamu setuju berarti kamu itu harus memberi jalan sampai ya orang kamu gak ngesot gak apa tinggal jalan jalan naik lalu juga ini sama ya saya mau baik-baik saya mau baik-baik ini kita siap ya saya begini omar kamu sedih depan orang tua saya bener kan setuju 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 gak ilas kamu ngomongnya juga ikhlas gue ikhlas daripada karena saya juga sudah tidak bisa memberikan lagi kan kamu yuk begitu kamu ada kata ikhlasnya juga aku ikhlas ngomong saya sendiri ada gak ada gak ada dari pada ini selingkuh selingkuh ya kan bilang ikhlas kenapa selingkuh jadi omar tidak selingkuh hanya tidak emang selama hidup sama kamu operas ikhlas tidak tapi yang gak bilang ikhlas yang ada cara ikhlas ngomong ngomong kamu ngomong saya gak pernah ikhlas ngomong 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 yang lain ikhlas ikhlas kamu 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 juga gak ilas gak ilas gitu kan malas si apa ya kita salam baik-baik sebagai suami jangan jadi keributan ini sebagai mungkin sedikit sedikit ada yang ganjel di hati jadi masalah kamu mungkin sekarang bisa ketawa ketawa tapi nanti kalau tiba-tiba bangun saya tidak tahu tiba-tiba marah menangis begitu yang terjadi di sini sekarang adalah memang kita seperti halnya dalam keluarga ada bercanda berguruh begitu ya kenapa itu rupin muru itu rupin gater makasih sudah mengizinkan aku memilih yang lain lagi tapi kalau memang nantinya kembali sama yang itu lagi ya tolong dimakan dan dikasih jalan nyasa kalau memang disitu-situ juga pokoknya nyasar kayak gak bisa muter ya tas anaknya aja ngerti itu cu gak bisa mongsa kalau menjalannya licin begitu tas tenang aja tenang aja kok putriku kok dukung papanya pasti aku belum ngerti dukung dukung duit ada duitnya doang kalau baju lebaran misalnya sekarang baju lebaran berduklin satu sama mama kau nanti kalau ada yang dua mama dua mama kasihkan dulu baju janji manis itu gak mana janji manis kok tuh jangan kayak gitu jangan racunin anak saya aja ngomong yang manis-manis iya belum manis kamu racunin duit-duit dibuang betul-betul 500 ambil sejuta iwah ambil asadu ya ambil lah tuit ada yang penting ya elah udah sih kamu dicabut-cabut semua aja gak usah dipakain gigi kok gigi palsu semua eh menang aja mau disatu semua gak waktunya kayak apa hahaha ya kadang direndam di kelas keluar belatungnya tambung-tambung agak kelasnya sering dipakai mama-mama tubet minum sudah begitu saja ini memang kita masih konflik soal keuangannya tambah-tambah maning kok jadi keuangan itu ya seperti itu tanggung jawabnya besar dia juga punya tanggung jawab kepada orang tua saya juga kepada orang tua dia juga kepada adik-adiknya saya juga kepada adik-adiknya jadi kalau ada yang melihat mungkin apa yang kita lakukan kurang baik ya dimahafin saja gitu ya tapi kalau ada yang baik boleh dicontoh dan boleh ditiru tapi intinya ini kita lakukan sesuai dengan syariat agama insyaallah syah selamat ya kenapa dia ketahui itu kenapa dia buka elah jaduk elah pasal 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 ya jam 21 notas besok pulang jam 9 Pelajaran 1